Peluang Justin Hapner debut di tim utama Wolverhampton pada Liga Inggris Menurut Bola.net, Justin Hapner resmi promosi ke tim utama Wolverhampton untuk Premier League Season 2023-2024. Dia mempunyai kesempatan untuk jadi pemain timnas Indonesia pertama yang bermain di Premier League. Hapner tidak masuk squad ketika Wolves U12 berjumpa Newcastle pada pekan ke-15 Premier League 2. Situasi ini cukup mengejutkan karena Hapner selama ini selalu jadi tumpuan. Walau bukan dari keterangan resmi pihak klub, belakangan alasan Hapner hilang dari squad Wolves U21 pun terungkap. Nama back berusia 20 tahun itu masuk dalam daftar pemain tim utama Wolves di situs resmi Premier League. Justin Hapner sudah pernah masuk dalam daftar susunan pemain Wolves di Premier League. Momen itu terjadi pada Desember 2023 lalu, saat Wolves berjumpa Arsenal. Namun, Hapner belum dapat kesempatan untuk bermain. Kini, Hapner bakal secara reguler masuk ke tim utama Wolves. Dia punya kesempatan untuk masuk daftar pemain atau bahkan debut di Premier League lebih besar daripada sebelumnya. Melihat jadwal yang ada, Wolves masih punya 11 laga tersisa di Premier League. Selain itu, Wolves juga masih berlaga di Piala FA. Pada 11 laga tersebut, ada lawan-lawan besar yang akan dihadapi Wolves. Lawan besar itu antara lain Arsenal, Manchester City, dan Liverpool. Laga lawan Manchester City dan Liverpool akan digelar pada pekan-pekan akhir. Dan mungkin Hapner akan menjadi debutnya. Gary O'Neill, manajer Wolves, punya opsi yang terbatas di posisi back tengah. Sebab, dia hanya punya Craig Dawson, Max Killman, dan Totti Gomez yang bermain reguler. Lalu, ada Santi Bueno, dapat peran sebagai pemain pengganti. Gary O'Neill bermain dengan formasi dasar 3 back, 3-5-2. Nah, dengan situasi itu, O'Neill tentu butuh lebih banyak back tengah. Akhirnya, dia mempromosikan Justin Hapner ke tim senior Wolves. Peluang Hapner untuk menjalani debut tentu sangat terbuka. Apalagi jika ada pemain yang tidak bugar atau terkena akumulasi kartu. Peluang Hapner debut di Premier League makin besar. Karena dia bisa bermain sebagai back kiri dan gelandang bertahan.